Pemirsa hari ini luar biasa sekali, kita akan masuk ke dunia seni rupa dan kita akan jumpa seorang maestro muda bernama Jeremy Jonathan, saya nanti akan panggil beliau karena kalau Jeremy Jonathan Pak Anjang begitu jadi JJ, yang akan bicara tentang akwarel, melukis akwarel sebagai meditasi. Nah, saya pernah sempat belajar seni rupa di Jerman waktu itu, cuma saya sadar, saya lemah sekali dalam sculpture, membuat patung, membuat bentuk yang tiga dimensi itu lemah sekali, saya tidak mampu. Tapi di bidang dua dimensi juga ada, yang saya juga sama sekali tidak mampu. Karena saya tidak mampu, justru saya mengagumi seni rupa dua dimensi yang disebut sebagai akwarel. Saya tidak habis mengerti, kok bisa orang melukis dengan cat air yang, waduh, sifatnya itu semau, ya air itu kan sifatnya semau diri sendiri kan. Nah, tapi juga karena saya mengagumi, kebetulan tokoh Inggris yang bernama Winston Churchill, di samping beliau seorang perdana menteri, seorang negarawan, juga beliau seorang penulis yang bagus sekali, dapat Nobel, bahkan beliau ternyata seorang pelukis akwarel, yang dahsyat sekali juga. Maka terima kasih sekali Mas Dede sudah berkenal untuk menjadi narasumber agar kita bisa lebih mengenal apa sih yang disebut sebagai akwarel itu. Bahkan nanti Pak Dede akan masuk bukan hanya di bidang seni rupa, tapi masuk di bidang spiritual, sebagai meditasi. Halo Mas Dede. Halo Pak Jaya, halo semuanya, terima kasih. Nah, silakan saya sudah panjang lebar, memulai sekarang Anda yang ditunggu-tunggu, orang yang tidak mau dengarkan saya, sudah bosan. Sekarang mau dengarkan Anda. Silakan Mas Dede, Anda sebagai seorang maestro akwarel yang saya ragumi, tolong Anda ceritakan, apa sih sebetulnya seni melukis atau seni rupa yang disebut sebagai akwarel. Silakan. Oke, thank you Pak Jaya. Jadi, untuk akwarel itu sendiri, dari namanya kan aqua, air, jadi itu cat air sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dari dua dimensi itu kan banyak untuk catnya, ada cat akrilik, oil, gouache, atau cat poster, dan sebagainya. Cuma untuk kali ini, dan bidang yang aku seriusin ini, itu namanya cat air, atau akorel biasanya. Nah, untuk cat air sendiri benar kata Pak Jaya tadi, itu semaunya sendiri ya, nggak bisa kita kontrol. Jadi memang, apa, tricky banget untuk yang baru mulai, karena apalagi untuk orang-orang yang selalu merasa in control. Kayak gitu, jadi selalu yang kayak, ini harus seperti ini gitu, tempatnya harus di sini. Kayak gitu, jadi agak susah untuk let go. Nah, dari situ. Jadi kalau mungkin saya agak sedikit, anu, kaitkan dengan di dunia fisika, akwarel ini masuk kuantum. Aduh, udah lama nggak, nggak belajar gitu, udah nggak lama nggak bahas, jadi ini lagi. Iya, pokoknya ya itu kan, nggak bisa, nggak bisa, Einstein sendiri kan bingung kalau sudah ngadepi kuantum ya. Itu, anu kanan nggak bisa, tadi perkataannya yang tepat sekali, nggak bisa dikontrol. Dan, itu untuk orang-orang yang biasa mengontrol semua, ya, pakai, ya, bahkan pakai ASAP, pakai misi dan visi, segala gitu, bingung mereka ya, karena ini gimana nih, arahnya mau diarah ke sini, ternyata ke sana. Jangan ke sini, ternyata ke situ. Nah, bagus sekali. Bagus, jadi itu nanti arahnya meditasi itu. Nah, oke, terus. Oke. Oke. Jadi memang, kalau, aku mungkin jelasin sedikit kalau dari awalnya cat air, mungkin perjalanan aku kali ya. Jadi aku, personally, aku sendiri itu memang orangnya juga in control. Kayak gitu. Perfeksionis banget. Wish. Kayak gitu. Wish, malah perfeksionis. Pake banget. Pake banget. Pake banget. Jadi, deeper perfeksionis. Betul. Jadi, ada miring sedikit atau gimana tuh, gatel banget, Pak Jaya. Nah. Emang, emang gergetan gitu rasanya. Dan, ketika aku mulai masuk ke dunia cat air. Nah, kenapa? Kenapa? Nah, itu. Jadi, aku mulai cat air itu sebenarnya gara-gara kaligrafi terlebih dahulu. Aku tuh sebelumnya memulai perjalanan aku di kaligrafi. Nah, kaligrafi aku baru mulai di sekitar tahun 2015. Mohon maaf, kaligrafi macam-macam. Kaligrafi Chinese atau kaligrafi Arab atau kaligrafi... Oh. Aku kaligrafi Western. Huh. Western kaligrafi. Ya, yang Western. Jadi, yang biasa alfabet kita biasa. Kayak gitu. Yang ABC. Kayak gitu. Jadi, mulainya di situ. Terus, aku ngerasa kayak kosong gitu. Kok nggak ada yang berwarna atau apapun itu. Nah, ketika itu aku mulailah coba pake cat air lagi. Karena sebelumnya aku trauma. Gara-gara pas kuliah, itu dosen nggak memberitahu ada tools yang tepat untuk cat air. Ada tools khusus gitu. Nah, jadi sempat kayak aduh apaan nih aku ngelukis tapi di kertas gambar. Dan kertasnya kan kayak bolong. Kayak gitu. Jadi, frustrating banget. Dan aku kayak nggak suka gitu. Aduh, ini kenapa sih kok gini? Kayak gitu. Jadi, sempat aku tinggalin cat air. Itu kayak awal-awal 2014. Nah, ketika di 2017, aku mulai pegang lagi. Dan dari situ seru banget. Dari kayak experience catnya di area yang basah. Kita drop gitu. Itu kan kayak dia jalan sendiri. Nah, itu tuh kayak experience yang menurut aku nggak ada di medium-medium lain. Karena aku juga ada coba. Nah, kenapa kok kamu bisa begini? Kan nggak sembarang orang bisa menemukan seru bangetnya itu tadi. Malah mereka kan jengkel. Lu ini gimana sih? Tapi kok bisa sebagai seorang yang sangat hiperperfektionis menghadapi suatu hal yang hiper, tidak perfect. Nah, bagaimana gitu? Nah, jadi dimulai kan dari situ. Nah, setelah itu aku pertama-tama juga kaget. Kayak, ini kenapa kok catnya aku maunya di sini? Kok dia pas udah kering larinya ke sana? Kayak gitu. Kan kaget ya? Nah, jadi mulai sering coba, mulai ikut kelas dan belajar dari banyak orang juga. Terus experience latihan sendiri. Itu kayak aku cobain berbagai jenis cat air juga. Dan ternyata memang nggak bisa dikontrol. Makin kita kontrol, makin ambiar. Jadi, mendingan yaudah dibiarin aja. Jadi, dari situ sisi perfeksionis aku mulai menurun. Kayak gitu. Jadi, aku tahu kayak ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa kontrol di dunia lah. Ya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Di diri kita sendiri gitu. Anda dapat wahyu itu. Iya, benar. Wahyu. Itu bahasa kerennya. Memang benar banget sih, Pak Jaya. Jadi, memang kalau kayak misalnya aku ada beberapa. Kita lihat kayak gitu nih. Ini kan kita kasih dia ke yang basah gitu. Terus, pertama taruhnya di titiknya yang sama. Terus, pas dekering tuh. Jadi, meleber-leber ke tempat yang lain. Nah, jadi, untuk murid-murid aku, aku kan juga pengajar. Iya. Jadi, aku selalu kasih tahu mereka, ekspetasi kita tuh harus dikontrol. Nggak boleh terlalu tinggi juga. Oh, jadi, yang penting itu mengkontrol ekspetasi. Ekspetasi, betul. Wah, wah, wah. Wah, ini sangat religius ini. Oke, terus, hebat sekali. Sangat buddhis ya. Ada unsur buddhismenya di dalam itu. Iya, belajar let go. Bener. Wah, ampun. Belajar dari situnya sih, Pak Jaya. Jadi, memang kita balik lagi refleksi ke diri sendiri. Kalau memang there are just some things yang kita nggak bisa kontrol. Kayak gitu. Jadi, terefleksikan banget dengan cat air. Dan aku ada beberapa teman psikolog juga. Kasih tahu kalau untuk klien-klien mereka yang terlalu kontrol banget. Sampai udah di tahap menyebalkan gitu ya. Disuruh main cat air. Jadi, memang. Jadi, terapi ya. Jadi, untuk terapi. Jadi, bisa untuk terapi. Makanya kita hubungannya hari ini ada meditasi juga. Kayak gitu. Seperti itu sih. Kayak aku juga nanya. Kalau saya pribadi lebih baik jangan belajar. Nanti saya makin rusak. Sebab saya makin nggak mau ngontrol apapun nanti ya. Wah hebat sekali. Hebat loh. Kamu bagus sekali itu. Jadi, kamu menjelaskannya itu. Saya pikir itu. Alah ini anak muda. Ini pasti ngomongnya paling-paling website. Terus nanti. Apa? Nanti ngomongnya paradigma. Terus. Apa? Algoritma lah. Tapi ternyata juga. Aduh hebat, hebat. Bagus, bagus. Saya kagum. Terus. 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 Aku bingung juga. Jadi, mungkin memang kalau untuk bagi teman-teman yang baru mulai juga. Tadi kan pertama ekspektasi harus dikontrol. Direndahkan gitu. Jangan kayak selesai satu kelas. Atau misalnya udah beberapa ikut kelas gitu. Langsung merasa sudah. Maestro atau misalnya. Aku harus bisa seperti gurunya. Sama kan kayak belajar musik. Belajar apapun lah. Mau masak, mau apa. Pastikan ada prosesnya. Kayak gitu. Itu memang yang benar-benar di era yang sekarang yang semua serba cepat. Kayak kita kan gak sabaran jadinya. Nah, menurut aku ini sih penting banget. Mungkin saya akan bicara teknik. Boleh, boleh. Kan kamu juga pasti sudah pernah anu cat minyak. Pastikan. Pastikan. Oke. Bisa gak kamu memberikan suatu penjelasan yang singkat beda cat minyak dan cat air. Boleh. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya untuk cat minyak sendiri. Dia kan konsistensi catnya kan agak kental ya. Kayak gitu. Jadi, dan medianya yang kita pakai canvas. Dan teknik yang kita pakai itu sebenarnya berbeda. Seperti itu. Dan, of course, dari namanya cat minyak, kita butuh minyak untuk membuat catnya mungkin lebih transparan. Atau misalnya, kalau mau diterangkan, warnanya kita memakai putih. Seperti itu biasanya. Nah, tapi kalau cat air, kita cuma butuh air. Kayak gitu. Jadi, untuk melemahkan satu warna yang kuat, itu contohnya seperti ini. Aku kasih lihat lagi. Jadi, kalau misalnya contoh, ini kan warna yang paling gelap di sini. Jadi, untuk bikin dia muda, kita hanya perlu kasih air. Seperti itu. Nah, dan tekniknya, ini ada, aku jelasin juga di bawah. Ini tuh ada, ini yang paling spesial menurut aku dari cat air. Namanya wet on wet. Jadi, kertas basah ketemu sama cat basah. Atau ketemu sama cat lah, basically. Jadi, dia nanti bakal menghasilkan efek-efek yang ngeblur seperti itu. Yang bisa dilihat. Kalau kertasnya tidak basah? Nah, kalau kertasnya tidak basah, jadinya seperti ini. Kita misalnya kayak menggambar biasa. Jadi, kita bikin garis-garis tegas. Seperti itu. Oh. Nah, jadi memang. Kertas garis itu, baiknya menggunakan wad kering ya. Tapi kalau warna, kalau mau bikin yang, uh, itu ya ini ya. Memang, memang magicnya cat air di, pada saat kertasnya itu basah. Seperti itu. Menurut aku di situ. Jadi, nanti kita bisa menghasilkan efek-efek yang seperti ini. Mungkin aku kasih lihat beberapa kali ya. Sebenarnya seperti ini. Ini aku ada, pas lagi di Bali, lagi bikin sunset. Nah, ini semua kertasnya dibasahin biar bisa achieve efek ngeblur seperti itu. Kamu, kamu kan pernah lihat Netflix ya. Ya. Nah, itu kan sering kadang-kadang mereka kalau kita belum nyetel kan keluar itu ada lukisan yang kayak gitu-kaya gitu. Ya. Itu gaya apa sebetulnya? Gaya maksudnya dari segi style lukisan ya. Style art. Kalau misalnya, aku sendiri sih lebih suka yang ke arah impresionis. Kayak gitu. Karena kalau, seperti ini mungkin contohnya, ini kan esensi, esensinya aja untuk kayak bunga, teoni, seperti itu. Tapi enggak, aku enggak bikin seperti gaya realis yang betul-betul kayak sampai guratan-guratan dari bumanya. Kamu lebih, memang lebih menciptakan impression. Benar. Bukan expression. Expression ada juga. Nah, apa contohnya? Expression di setiap? Jadi kalau expression itu, sebenarnya tergantung kita mau bikin dia, contoh mungkin seperti ini ya. Jadi kita bisa main dengan entah itu efek cat airnya sendiri, atau memang warnanya seperti itu. Mungkin ini kali ya. Ini kan cuma kayak background kesannya aja seperti itu. Kayak. Oke. Sekarang saya lihat di belakangmu ada lukisan. Itu lukisan tentang wajahmu sendiri. Itu, itu, coba, itu, itu akwarel atau bukan? Ini akwarel. Kok bisa? Maksud, kalau ini kan, ini kan garisnya kelihatan sekali. Betul. Ini kan bukan kayak, ini bukan kayak, ini malah ini gambar ini lebih ganteng dari kamunya, kan? Lebih realistik ini. Nah, kalau mungkin baju yang di bawah itu oke, itu ada motif yang digaris itu kan, itu dibuat anu-nya dari anu-nya dry. Ini menurut kamu dibuatnya di atas dry atau di atas wet? Nah, jadi kalau untuk cat air itu dicampur dua-duanya. Jadi ada yang dry, ada yang wet. Jadi kalau misalnya contoh seperti background-nya, ini tuh wet. Wet, oke. Terus rambutnya, dan dari detail kacamata sampai ke guratan-guratan, itu biasanya dry. Kayak gitu. Biar bentuknya jelas. Jadi cat air itu fleksibel, deh. Fleksibel banget. Betul. Mau realis, mau impressionis, mau bloboran, semua bisa. Bloboran. Kayak gitu. Jadi anu ya, sangat ada kontradiksi di dalam sifat akwarel ini. Di satu-satunya dia itu tidak mau dikontrol, tetapi dia juga siap untuk didayagunakan sesuai kebutuhan. Betul. Betul sekali. Kepat ya. Makanya banyak banget artis-artis cat air misalnya yang ada fokusnya di botanical, yang realistis sekali. Karena fungsinya untuk scientific, untuk ilmiah, kayak gitu. Ada juga yang buat untuk having fun aja, ngelukis-ngelukis santai. Jadi bikinnya yang simple-simple aja, nggak harus yang berbentuk atau hanya impresi saja. Jadi memang banyak banget yang bisa di eksplorasi dalam cat air. Seperti itu. Gepat ya. Bagus sekali. Nah, tadi kan saya nyebut Vincent Churchill, tapi kan nggak banyak orang yang tahu Vincent Churchill. Nah, sekarang kalau di antara para pelukis yang tersohor, yang sudah terkenal, pokoknya orang pasti tahu. Seperti Leonardo da Vinci, seperti Rembrandt, Van Gogh. Nah, mungkin saya mulai dulu sama Van Gogh. Van Gogh pernah bikin akwarel nggak? Nah, kalau itu saya kayaknya kurang tahu ya. Cuma, sepertinya sih pasti ada mencoba dalam, at least mencoba, kayak gitu. Ada mencobanya. Karena sebenarnya cat air itu kurang, agak kurang tersohor ya sebenarnya. Dari segi kalau misalnya di museum atau di pameran, kayak gitu. Karena dia limited kalau untuk dari segi ukurannya pun. Ya, limited kan juga gampang hilang kan. Iya, benar. Jadi memang harus kita sebagai seni mancat air harus aware, harus sadar sama pigment apa yang kita pakai. Karena nanti kalau story-nya tidak bagus, nanti bisa pudar. Iya, pudar kan, Anonya. Nah, kembali lagi. Kalau menurut saya, setelah kamu ajarin ya, Anonya. Menurut saya itu, Van Gogh itu memang perlu ke cat minyak, tetapi dia menangkap maksud dari cat air. Dan dia, dia wujudkan itu dengan menggunakan cat minyak. Cat minyak. Ya, karena ya menurut saya, Ano, Van Gogh itu kan paling kuat di warna kan. Kalau tidak ada warna, nantinya betulnya nothing. Tapi kalau sudah warna, sudah jangan dilawan. Nah, menurut saya, warna ini justru kekuatan akwarel kan. Anonya kan bisa jelas, bisa kapur, bisa kayak, kalau kamu bilang kayak kan. Hebat sekali. Tapi kalau begitu, sebetulnya cat air ini lebih mengutamakan warna ketimbang garis. Betul. Betul sekali. Jadi kita bisa pilih sebenarnya, bukan ada yang diutamakan. Karena, seperti yang tadi yang contoh misalnya lukisan ini, yang potret aku, ini tuh dipakai dua-duanya. Iya, ini dia. Ke artisnya masing-masing. Kamu mau pilihnya yang seperti apa. Ya, tapi kalau saya lihat tadi, coba lukisannya lagi. Wow. Ini. Itu kan hampir nggak ada garis, kecuali yang di baju itu kan. Iya. Yang kacamata, kacamata garis itu. Jadi itu sebenarnya ada garis semua. Oh, jika dikuasai itu pasti kan garis, karena garisnya tegas. Oh iya, itu garis juga. Ini banyak garis tegas sebenarnya. Kalau di yang semi-realistis sampai ke realistis ini tuh banyak garis tegas. Seperti itu. Bagus, bagus. Oke, apalagi. Ayo. Sebelum kita masuk ke meditasi. Nanti. Oke. Oke. Apa lagi ya? Tentang akwarel. Apa yang kamu bisa ceritakan? Kamu punya contoh-contoh lagi nggak? Boleh, ada, ada, ada. Coba tampilkan. Nah, ini aku kemarin bikin langit-langit juga. Ini awan. Ini kayak sketchbook aja sih. Jadi kecil-kecil. Seperti itu. Nah. Terus ada juga yang... Yang tadi yang bunga itu aku suka banget. Yang ini. Emang aku speciality-nya juga lebih ke arah bunga. Oke. Jadi kita bisa pilih. Kalau tadi kayak Pak Jaya lihat. Ini tuh ada yang tegas. Garisnya. Iya, iya, iya. Bagian tengah. Tapi makin ke belakang dia semakin ngeblur. Dan transparan. Seperti itu. Jadi memang fleksibel banget. Nah, tadi kan kita mungkin udah bahas dari segi teknik juga kali ya. Iya, iya. Ternyata. Tadi ada dua. Ada wet on wet sama wet on dry itu. Dan dari segi style kita juga bisa pilih. Maunya kemana. Realistis bisa. Impression bisa. Expressif bisa. Jadi bebas banget sih kalau dari segi cat air. Nah, mungkin hal yang aku pengen tegaskan adalah dari segi material. Oke. Dari segi peralatan. Oke. Silahkan. Karena. Oh, ini bajunya. Kamu ini baju yang digambar itu ya. Iya. Persis sama. Lepanya baju favorit ya ini. Iya. Baju favorit. Sudah dicuci belum? Sudah dong. Itu kan aqua lagi kan mencuci. Iya. Silahkan. Silahkan. Jadi kalau misalnya untuk dari segi peralatan, menurut aku penting banget. Mungkin untuk yang ada nanti teman-teman yang nonton. Kalau bisa start dengan mulai dengan materi, mulai dengan tools yang cukup baik. Seperti itu. Apa itu? Karena cat air, contohnya seperti kertas. Oke. Dan kertas yang paling penting. Karena ada tiga ya. Kertas, kuas, sama cat. Oke. Oh, kertas paling penting? Kertas paling penting. Jadi ada kata kita punya kertas yang bagus, gak punya kuas juga bisa pakai jari gitu ya. Iya, bisa sih sebenarnya. Kalau mau. Iya, benar. Bisa loh. Sering loh. Iya, iya. Betul. Banyak master-master yang suka pakai jari. Nah, makanya. Jadi untuk kertas tuh paling penting adalah dia kandungannya 100% katun. Kayak baju kita aja sebenarnya. Kayak gitu. Kenapa? Karena feelingnya dan dari segi penyerapan juga itu lebih bagus. Feeling yang? Seperti itu. Penyerapannya dan kayak mungkin susah kalau untuk dijelaskan. Jelaskan. Gak apa-apa. Ayo, coba. Coba aja. Jadi kalau misalnya dari yang aku pengalaman sendiri, penyerapan di kertas yang 100% katun itu lebih baik. Lebih rata dan kertasnya gak begitu cepat kering. Seperti itu. Jadi memang kita sebagai artis aquarel itu lebih gampang untuk membuat efek-efek yang tadi yang basah-basah. Oh, iya, iya. Oke, oke. Yang buyar-buyar. Bayangin kalau kita ngelukis aquarel di kertas HVS. Nah. Dan langsung. Nah, langsung keresap kertas catnya. Dan kertasnya bisa aja sobek. Kayak gitu. Iya, benar. Jadi memang ada kertas khusus, kertas cat air. Kayak gitu. Jadi itu kertas yang kita biasa pakai komputer itu kalau buat itu gak ideal itu ya. Gak ideal. Nanti malah bukannya happy, bukannya senang, malah jadinya stress. Atau ya kita sengaja karena kita mau bikin karya aquarel yang rusak, ya pakai itu ya. Iya, bisa aja sih. Cuma nanti paling kertasnya bolong. Iya, bolong nih, Pak. Iya, bolong. Ini karya saya kertasnya bolong. Jadi memang. Wah, hebat ya. Jadi itu memang dari segi kertas yang paling... Kamu itu, sebentar, sorry. Latar belakang kamu pendidikannya apa? Aku backgroundnya desain grafis. Oh, memang. Oh, ya sudah ya. Makanya kamu kok bahasanya itu kok... Ya, persis yang saya dulu belajar di Jerman itu ya. Kok bahasanya sama ya. Karena memang demikian ya. Nah, pertanyaan saya. Apakah aquarel itu peradaban barat? Gampangnya saya tanya gini. Apakah seni aquarel itu warisan kebudayaan barat? Barat. Ya, karena begini. Ya, saya tahunya kan itu aquarel kan selalu datangnya dari Belanda, dari Perancis, dari Inggris, dari Jerman, Kandinavia. Tapi kalau aquarel dari India ada nggak? Nah, kalau misalnya seninya sendiri, mulainya sih memang dari Eropa. Kayak gitu. Nah, pertanyaan saya. Iya, kalau lukisan lukisan Chinese, China itu, China itu berguna. Mereka kan juga menggunakan cat air nggak? Oh, kalau misalnya yang di China, itu mereka tuh menggunakan tinta sebenarnya. Sumi ink salah satunya. Kayak gitu. Jadi memang fokusnya lebih banyak di tinta. Nah, warna-warnanya biasanya ada pakai pigment, cuma sifatnya berbeda dengan cat air. Nah, apa? Kayak gitu. Nah, sifatnya biasanya yang dari China itu lebih opak warnanya. Jadi, lebih seperti kayak cat poster, kilingnya, ketimbang cat air. Walaupun cat air sama cat poster sebenarnya mirip kayak gitu. Cuma cat air memang lebih transparan daripada cat poster. Seperti itu. Yes, 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 yes. Oke. Balik lagi, Kamu tadi cerita kertasnya. Kertasnya. Jadi, tadi memang kertas aku kan udah kasih tahu kalau ada yang 100% cotton, pokoknya yang cotton, sama yang satu lagi yang kertas yang lebih murah, itu yang dari serat kayu, selulus. Selulosa. Nah, jadi, itu bisa dipakai, cuma memang kita butuh waktu untuk menyesuaikan. Seperti itu. Kalau misalnya aku pribadi, untuk para kalian yang baru mau belajar, ataupun aku sendiri, aku selalu menyarankan menggunakan yang 100% cotton. Karena balik lagi, kita nggak bisa nyamain diri kita dengan para yang master-master yang sudah belajar, misalnya bertahun-tahun, kayak gitu. Karena pasti beda. Karena mereka sudah menyesuaikan peralatan yang mereka punya, yang kayak gitu. Jadi, memang kita harus menggunakan quality tools, baru setelah itu skill kita pelan-pelan biasa. Karena skill takes time. Oke. Saya sekarang baru sadar kenapa kok saya begitu traumatik terhadap aquarel. Karena dulu, saya kalau gambar aquarel pakai AVS. Nah, itu aja ya. Bosong cabai, benar. Benar. Benar banget. Saya baru saja caranya kamu yang menyajarkan saya, nggak akan jadi. Terima kasih. Oke. Kita sudah bicara mengenai kertas. Carang kuas. Kuas. Boleh. Kalau misalnya untuk kuas, sebenarnya dari tiga peralatan tadi, kertas, cat, sama kuas. Kuas itu menurut aku paling tersier. Oh. Seperti itu. Jadi, kuas itu sebenarnya cuma butuh. Oke. Jadi, artinya lebih baik urutannya kita bicara kertas. Cat dulu. Cat dulu. Oke. 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 Kita cat dulu. Jadi, kalau untuk cat, ada tiga grade. Sebenarnya harus kita perhatikan juga. Jadi, grade yang pertama itu grade-nya kids grade atau craft grade. Jadi, memang didesain untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi, rata-rata sebenarnya cat yang kids grade itu ditemukan di toko buku kesayangan kita biasanya. Iya, iya. Saya itu udah sampai tua juga saya pakenya yang kids grade itu. Cuma saya pake APS. Waduh. Bolong KB, Pak. Terus, terus. Terus, yang kedua itu ada yang namanya student grade. Terus, student grade menurut aku itu yang paling oke mulainya di situ aja. Jadi, catnya sebenarnya nggak harus yang ke grade yang paling tingginya, yaitu professional atau artist grade. Apa? Bicanya apa? Kid grade? Student grade? Professional grade? Apa? Jadi, kalau misalnya untuk kids grade sendiri, karena memang harganya murah banget, dia kandungan pigment yang warnanya, sebenarnya warnanya itu sedikit banget. Kayak gitu. Jadi, memang kita harus kayak berusaha setengah mati untuk ngekeluarin warnanya. Agak sedih, dikompok terus, biar keluar warnanya. Oke. Seperti itu. Dan, experience-nya kurang menyenangkan karena kayak agak berkapur kesannya. Seperti itu. Nah, itu yang kids grade. Kalau misalnya yang student grade, itu biasanya rata-rata anakan dari yang profesionalnya, biasanya. Seperti itu. Jadi, contoh misalnya, aku ada, betul ada catanya di sampingku. Jadi, ini ada yang besar ini. Ini tuh yang artist grade. Yang lebih kecil ini, yang student grade. Jadi, sebenarnya fungsinya sama-sama bagus, cuma pigmentasi warnanya lebih bagus yang artist grade. Seperti itu. Jamu ini ngomongnya kayak orang jual jamu aja. Gini, anunya. Coba, buktinya. Buktinya, saya mau lihat. Oke. Lukisan yang dilukis pakai kid grade. Kemudian dilukis pakai, atau nggak punya ya kid grade. Oke. Yang pakai student grade dulu. Pakai student grade kayak apa? Aduh, gimana ya? Dicari dulu. Oh, ini ada. Yang punya, yang kamu punya, Pak. Ada, ada. Oke. Jadi, ini yang student grade dua-duanya. Aku cuma bikin latihan gradasi seperti ini. Warnanya tetap bagus menurut aku untuk segi student grade. Nah. Oke. Jadi, yang artist grade, itu dia lebih keluar lagi warnanya biasanya. Nah, contoh ya. Jadi, kalau misalnya yang artist grade. Itu warnanya lebih konjreng. Lebih keluar banget. Mungkin seperti yang ini tadi. Ini artis krim. Aku nggak tahu, Pak Jay bisa lihat. Cuma. Ini tuh lebih keluar warnanya. Ketimbang yang ini. Jadi, lebih ke arah, apa ya, quantity. Jadi, untuk menghasilkan pigmentasi, vibrancy yang sama, kita harus menggunakan cat yang student grade ini lebih banyak. Jadi, lebih boros lah istilahnya. Seperti itu. Jadi, cuma kalau pakai yang artist grade, kita pakainya lebih sedikit. Jadi, nggak seboros itu. Tapi, harganya lebih mahal. Betul. Jadi, makanya aku bilang kalau mulainya di student grade, nggak apa-apa banget. Seperti itu. Karena memang sudah bagus. Asal jangan yang kids grade. Nanti. Oh, boke. Itu terus. Sampai bolong. Nggak keluar-keluar warnanya. Nah, ini ada pertanyaan dari murid Anda. Ibu Ella. Kalau beli, kalau beli itu ada tulisannya. Ini student grade, ini ada tulisannya. Biasanya, cara paling gampang untuk tahu student grade sama artist grade, artist grade itu harganya berdasarkan seri, Pak. Jadi, kalau misalnya cat airnya dijual, ada seri-serinya. Misalnya ada seri 1, 2, 3, 4, itu pasti artist grade. Sementara kalau student grade itu nggak pakai seri. Jadi, pukul rata, semuanya sama harganya. Seperti itu. Paling gampangnya lihatnya di situ. Jadi, kayak tas Hermes gitu ya. Pokoknya ada yang harganya 10 juta, ada yang 150 juta. Ada 1 miliar. Benar, benar banget. Benar banget. Kamu sendiri pakai apa? Aku sendiri pakenya artist grade. Apakah? Maaf, maaf. Mungkin agak promosi sedikit, tapi nggak apa-apa. Karena saya yakin kamu kan bicaranya objektif. Merek apa? Mereknya. Kalau misalnya untuk dari segi merek, aku campur-campur sih, Pak. Jadi, nggak condong spesifik di satu brand. Tapi, aku memang rata-rata pakenya Rembrandt. Terus ada Sennelier. Kayak gitu. Banyak sih, Pak. Ada Mijelo juga. Dan itu datang dari berbagai negara juga. Misalnya Sennelier ini dari Perancis. Rembrandt dari Belanda. Kayak gitu. Ada yang Mijelo. Itu dari Korea. Seperti itu. Bagus juga itu? Bagus. Bagus. Bagus, bagus. Keluar banget warnanya. Jadi, memang... Aku bisa bilang bagus, karena aku udah cobain. Jadi, memang barang-barang yang aku rekomen ke murid-murid aku juga, aku udah pakai. Jadi, memang... Jepang ada Holbein, Pak. Holbein? Holbein? Kok bukan... Kok pelukis Jerman? Iya, makanya namanya suka kayak gini. Padahal Holbein nggak bikin, cat air. Nggak bikin. Iya, cuma dipakai namanya. Pokoknya asal asing gitu ya. Iya, benar banget. Cina? Cina? Cina... Kalau dari Cina, itu... Ada beberapa, cuma nggak yang menonjol banget sih. Aku masih coba, jadi belum ada yang aku personally suka. Indonesia? Indonesia belum ada, sayangnya. Kenapa? Padahal kan... Karena... Iya. Sebenarnya mungkin karena sourcing pigment-nya ya. Karena pigment-nya kan pasti harus ngambil dari entah itu industri, yang lebih besar, contohnya mungkin seperti industri otomotif atau gimana, atau kalau mau pakai pigment yang natural, banyak kan yang lebih bagus tuh di luar. Seperti itu. Jadi, Indonesia menurut aku, kalaupun bikin, pasti ujung-ujungnya ambil barang dari luar juga. Iya, jadi itu kayak anu kan? Kayak komputer kan? Betul. Betul sekali. Ya kayak mobil. Kayak mobil juga. Iya. Jadi ternyata ada juga imperialisme cat, nggak ada ya? Banyak. Banyak sekali. Bagus sekali. Sekarang sudah bicara kertas, kemudian bicara cat, sekarang kuas. Kuas. Oke. Kalau kuas ini tuh bener-bener, kan seperti yang tadi aku bilang, tersier sekali. Jadi kalau untuk kuas tuh sebenarnya cuma butuh dua jenis. Satu yang terbuat dari bulu sintetis biasa, nilon, sama satu yang entah itu campuran atau asli bulu natural. Seperti itu. Kenapa? Karena cat air itu halus ya. Gimana Mendeskripsikannya? Ya halus, halusnya udah halus. Halus, iya bener. Jadi butuh kuas yang halus juga, yang lembut. Karena kalau kuasnya terlalu kasar, kertasnya rusak. Kayak gitu. Apalagi HVS. Hmm. Bolong KB, Pak. Oke. Nah, kamu tadi bilang sintetik. Ya, itu dari apa? Terbuat dari apa yang sintetik biasa? Yang sintetik itu biasa sih, nilon. Oh nilon. Taklon biasa. Nilon taklon biasa. Jadi dia kalau lihat di sini, dia balik ke bentuk semula. Seperti itu. Kalau aku miringin, dia bounce back. Seperti itu. Ke bentuk semulanya. Oke. Gitu. Snappy. Tapi sementara kalau misalnya yang bulu natural, itu dia lebih halus. Obviously. Kayak rambut kita aja. Rambut kita kan halus. Jadi biasanya dia kalau dipengkokin atau dipakai, dia nggak bakal balik ke bentuk semulanya. Kayak gitu. Tuh, dia miring. Nah, apa fahidahnya? Yang satu snappy, yang satu tidak snappy. Apa? Nah, jadi kalau misalnya yang halus, itu bagus untuk cover area. Cover area ya, area yang besar atau yang besar. Oh, ya. Seperti ini. Nah, kalau yang mitlon atau taklon, lebih cocok digunakan untuk yang detail. Yang detail area. Ya. Jadi, nggak ada yang bisa, kayak aku pakai kuasa sintetik aja atau aku pakai kuasa yang natural aja. Sebenarnya lebih bagus kalau dipakai dua-duanya. Karena memang saling support satu sama lain. Sesuai kebutuhan. Ya, oke. Betul. Kalau yang natural, itu biasanya bulu apa? Atau... Oke. Kalau misalnya dari yang natural sendiri, banyak jenis-jenis bulunya. Pertama, ada dari Tupai. Tupai? Gitu. Squirrel. Ya. Squirrel hair. Oke. Terus, yang kedua ada dari Weasel hair. Weasel. Weasel, ya. Kolinsky biasanya. Orang sering bilang ya. Kolinsky hair. Terus, yang berikut-berikutnya juga ada banyak. Yang paling populer itu dua sih. Dari Kolinsky sama Tupai. Cuma ada juga dari Goat hair. Dari bulu kambing. Kayak gitu. Nah, jadi dia putih. Kayak gitu warnanya. Seperti itu. Itu sih dari bulunya ada tiga biasanya yang paling populer. Bulu apa rambut manusia? Gak ada kayaknya, Pak. Rambut tadi sudah bilang. Itu kan soft. Ayo. Kok gak ada? Karena mungkin rambut manusia gak konsisten, Pak. Ada yang dicat, ada yang dibonding, ada yang di keriting. Alah, jawabannya ngawur aja. Ya udah. Benar-benar. Ya oke. Ini saya kira kita sudah cukup bicara tentang akwarel itu sendiri. Betul. Tapi hari ini kita akan bicara tentang melukis akwarel sebagai meditasi. Ayo. Betul. Kemana sekarang? Ayo. Kamu sekarang berubah menjadi biku. Silahkan. Jadi tadi kan aku juga udah sedikit cerita soal pengalaman aku dengan cat air itu sendiri ya. Dari yang sempat trauma juga. Jadi memang kalau kita belajar cat air, entah itu belajar dari guru atau dari Youtube atau dari manapun itu. Memang ekspetasinya harus dikurangi. Itu yang tadi aku sempat singgung juga ya. Karena cat air yang seperti kita tahu gak bisa diprediksi. Dan apalagi kalau kita memang orangnya terlalu in control, itu susah banget untuk sedikit let go. Sedikit lepas. Kamu begitu? Kamu begitu? Aku begitu. Jadi kamu pada awalnya kamu sulit. Awalnya sulit ya kamu? Sulit. Sulit. Sulit sekali. Oke. Dan memang butuh waktu sih. Proses yang ketiga yang aku ingin bilang untuk dari segi mindfulness atau meditasi, proses kita gak boleh terburu-buru dalam belajar apapun sebenarnya. Dari musik atau cat air atau apapun itu, memang gak boleh terburu-buru seperti itu. Jadi ekspetasi direndahkan, terus tadi quality tools sudah ada, sekarang belajarnya, prosesnya, pelan-pelan. Dan nikmatin, enjoy the experience. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita maunya langsung jago, susah. Jadinya nanti kita beat ourselves up. Jadi kita gak, jadinya malah kontradiktif sama diri sendiri. Seperti itu. Dan gimana sih bisa achieve sampai relax gitu. Aku mungkin lebih ke relax ya. Kan relax kan, mungkin gak harus yang meditasi sampai gimana. Cuma relax kitanya tuh bisa enjoy sama apa yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi untuk bisa seperti itu, memang harus dedikasi punya waktu sendiri untuk melakukan hobi ini. Kayak gitu. Atau seni ini. Nah, gak bisa kita kayak, gak mengkhususkan waktu sendiri untuk ini. Karena kalau melukis butuh waktu. Sama kayak masak butuh waktu. Belajar musik butuh waktu. Jadi memang ada waktu untuk latihan. Nah, itu. Latihan seperti itu. Ya. Pak Jaya. Oke. Terima kasih. Nah, karena kamu berulang kali menyebut musik. Saya akan sedikit ceritakan bahwa... Saya gak tahu ya, apakah musik beda dengan seni rupa. Tetapi begini. Saya banyak sekali. Saya selesai dengan kerja keras. Teliti. Step by step. Sabar. Alon-alon asal klakon. Ya, makanya saya itu dulu juga pada waktu usia saya 8 tahun. Ya, saya belajar piano yang muda-muda dulu ya. Alhamdulillah. Kemudian pelan-pelan meningkat, meningkat, meningkat. Baru pada usia kira-kira 14 tahun itu. Saya kemudian baru mulai mempelajari apa yang sonatanya Beethoven. Mozart muda, tapi ini Beethoven. Kan sulit kan Beethoven itu. Apalagi apasionata itu. Itu saya baru mulai umur 14. Bahkan baru bisa merasa agak bisa itu umur 21. Ya. Pada itu masih dalam proses belajar terus. Jadi sesuai yang kamu bilang. Tapi celaka. Rupanya memang musik ini juga gak bisa dikontrol. Ya, gantuin begini. Pada suatu hari ini di sekolah saya ini. Saya baru gini saya mendengar ada yang main Beethoven appassionata. Sebelumnya saya belum pernah menurut. Ini siapa? Ya, kalau main itu kelasnya sudah anulah langitan gitu ya. Saya tarik ke seluruh kelas. Akhirnya ketemu. Saya buka. Ternyata Michael Anthony pada usia 8 tahun dalam kondisi buta. Dan autis. Jadi pertama dia gak bisa melihat. Tapi kedua juga autis. Gak tahu itu Beethoven siapa. Gak tahu itu yang namanya not balok. Gak bisa lihat. Gak tahu. Tapi pokoknya semua gak ada. Gak ada apa-apa. Main appassionata. Saya cari. Kan gurunya saya tahu. Kamu gila ya. Ini kamu yang dia mengajar ini. Kepat banget. Nggak. Dia gak mengajar. Gak mengajar. Betul-betul gak mengajar. Jadi anak ini pun ditanya gak bisa. Karena autis. Bahasanya lain. Sama saya. Saya kalau ngomong itu. Selalu anu dengan ibunya. Ibunya menerjemahkan dalam bahasa mereka sendiri. Itu 8 tahun waktu itu. Nah disitu. Saya melihat. Kalau kita sudah masuk ke seni. Terpaksa saya percaya. Tuhan itu ada. Bagaimana seorang Mossad. Umur 4 tahun. Dia sudah bisa bikin. Satu opera. Bastian. Bastian. Opera. Dan kalau denger musik. Sekali. Kemudian denger. Anak ini juga. Michael itu. Iya. Kalau ketemunya. Saya sudah usia 8 tahun. Tapi. Anu. Saya yakin. Kalau itu 4 tahun. Saya juga punya sesuatu yang. Sudah ada. Nah. Begini. Apakah ada. Cerita-cerita. Anunya. Kalau di musik. Saya tahu banyak lah. Yang namanya. Namanya. Wunderkin. Atau. Anu. Apa. Genius. Dan lain-lainnya itu. Ya. Tapi gini. Apakah ada. Di dunia. Seni rupa. Or. Anak. Yang memang. Dari sononya. Itu sudah. Dianugerahi. Bukan oleh jeje. Tetapi oleh ano. Oleh yang. Yang ada di atas itu. Atau di bawah. Kita gak tahu kan. Apa disampingnya. Itu. Itu memang sudah dianugerahi. Kemampuan itu. Loh. Itu main Beethoven. Itu apa. Personata itu. Itu panjang. Dan anu. Jutaan. Nadanya jutaan. Ya. Kalau manu. Dan dia bisa main. Mulai dari sini. Mulai dari sini. Siap bisa. Tapi. Dia gak tahu. Beethoven itu siapa. Personata juga. Apa. Dia gak tahu semua. Teknik. Tangannya masih begini. Sekarang dia. Wah. Tangannya. Kasih. Karena sudah. Sudah. Dilatih di sini. Kan. Tapi dulu. Masih begini. Tapi. Keluar. Malah. Malah. Saya kalah. Sampai dia. Kedua waktu itu. Saya sudah lupa semua. Ya. Dia. Hafal semua. Karena memang gak bisa. Nah. Apakah di. Dunia kalian. Itu ada. Sampai itu. Ada. Pak. Untuk beberapa yang aku. Sering lihat juga. Banyak yang memang dari kecil. Karena menurut aku. Cat air ini tuh susah. Susah banget. One of the hardest mediums. Menurut aku. Ketimbang akrilik. Oh iya. Memang paling susah menurut aku. Dan ada anak-anak yang kayak umur 6 tahun. 7 tahun. Itu tuh udah. Udah bisa gitu. Bisa mengikuti. Dan. Bisa bikin. Dan mereka enjoy. Dan aku lumayan surprise. Jadi memang. Memang kuasa yang di atas tuh ada juga. Iya. Bagus. 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 Dan buat mereka. Mereka gak perlu. Gak perlu sabar ya. Mereka pokoknya sudah bisa. Jadi tinggal mereka diarahkan aja sih. Karena kena masih kecil. Tinggal diarahkan aja. Gitu. Kamu pernah gak. Kumpulkan karya-karya mereka. Ya. Mungkin anak di bawah 10 tahun lah. Ya. Coba kamu nanti. Mulai kumpulkan. Kamu bikin pameran. Oh. Boleh. 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 Ya. Boleh. Boleh. Untuk bukti kan. Ya disamping bahwa akral itu ada seni yang tambahin sulit. Tapi. Tuhan itu ada. Iya. Bener. Bener. Ya. Banyak kok. Talenta-talenta muda sekarang yang gila-gila. Ya. Kamu termasuk. Kamu termasuk. Halo. Kamu termasuk. Ya. Kerana kamu. Kamu mengam. Kamu itu punya kemampuan menghayati itu semua. Ya. Dan kamu jujur terhadap kamu sendiri. Tidak ada kesan menyombongkan itu sama sekali. Tidak ada pada dirimu itu. Tapi. Oh. Itu paling hebat. Orang yang redah hati itu orang yang sangat hebat. Kalau yang sombong. Wah aku bisa. Ya. Kamu itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah. Saya yakin. Ini pemirsa itu banyak yang mau tanya mereka. Halah ini si tua gudul ini ngapain si ngomongin. Apa gue mau tanya. Nampong kok. Coba. Ada gak mau tanya gak. Gak ada. Atau kalau ada yang masih ngetik gitu. Mungkin mau di chat. Boleh. Atau. Kalau ada yang mau nanya. Silahkan. Tapi nanti Pak Jaya harus cobain chat air ya. Sama aku ya. Oh enggak enggak. Saya sudah kapok. Sudah saya gak mau. Sudah. Sama Ibu Aila coba air. Saya menyerah. Ini lebih baik orang lain yang. Saya malah bangga. Bahwa saya ngakui kalau saya gak mampu. Aku ada. Saya bangga. Saya bangga ya. Karena saya disitu menunjukkan bahwa. Saya adalah manusia. Human being gitu loh. Saya gak mungkin kan. Semua saya bisa. Wah enggak bisa. Kalau kartun saya itu bisa. Tapi. Malah saya waktu kartun. Saya gak bisa. Nah makanya. Waktu saya kartun malah begini. Profesor saya melihat saya kartun. Dia bilang. Loh ngapain kamu mesti belajar. Oh kamu sudah bisa. Tuh saya bilang. Ya beneran. Makanya saya gak belajar juga. Oke. Gimana ada. Gak ada. Oke. Begini. Nah. Mungkin fokus sekarang. Meditasi tadi. Karena menurut saya. Saya setuju. Bahkan menurut saya. Meditasi ini. Dilakukan. Bukannya kita duduk dengan semedi. Bukan. Bukan. Tapi setiap kita melakukan sesuatu. Dengan fokus. Dengan serius. Ya. Betul-betul fokus. Kita otak kita itu kan. Bisa mikirkan cuma satu. Gak bisa toh. Mikir sekaligus dua. Saya main piano. Memang kiri tangan. Ini apa. Main itu. Tapi itu kan sebetulnya. Di otak saya. Itu satu. Ya. Anunya satu. Itu kan. Ini kan cuma alatnya. Gitu. Nah. Makanya saya setuju sekali. Bahwa akwarel sebagai meditasi itu sebetulnya bukan hanya akwarel. Semua. Hanya akwarel. Semuanya. Betul. Kegiatan di hidup ini. Ya. Politik. Saya. Kalau teman-teman kita yang bergerak aktif di politik itu. Bersintai fokus. Khusus itu menunaikan tugasnya sebagai abdi rakyat. Bukannya berubut kekuasaan. Ya. Kalau fokusnya berubut kekuasaan rusak kita semua. Itu bagus sekali. Ya. Yang apa. Fisika. Ya. Ini fokus. Matematika. Fokus. Filsafat. Fokus. Menulis. Fokus. Olahraga. Ya. Seperti Tanyu Hock. Betul. Tanyu Hock sampai Susi Susanti. Alan. Iya. Itu kan mereka fokus terhadap apa yang mereka lakukan. Betul. Buktinya mereka menjadi juara dunia semua kan. Tanyu Isitu. Iya. Jadi. Saya sedu sekali dan saya terima kasih sekali DJ atas perkenaan DJ. Terima kasih juga. Jika menjadi narasumber ini. Dan bahwa apa yang Anda utahkan. Memarakan sekali itu indah sekali. Ya. Saya sendiri merasa banyak sekali belajar dari kamu. Saya itu dari dulu itu gak ngerti. Kenapa kok saya gak bisa gambar akuarel itu kenapa. Tapi setelah saya kamu itu. Oh ya memangnya dasar saya memang gak bisa. Nah. Ini pertanyaan aja. Ada pertanyaan. Dari Anu Krishna. Apakah meditasi dengan akuarel bisa dipraktekan bersama atau lebih baik sendiri di suasana yang tenang. Wah bagus ini. Bagus. Silahkan. Aku jawab ya. Silahkan. Jadi menurut aku meditasi dalam cat air sendiri ini bukan berarti kita harus kayak menyendiri atau kayak beneran meditasi. Meditasi gitu. Bertapa. Bertapa. Bertapa ya. Harus bertapa. Kan setiap. Balik lagi setiap orang beda-beda. Kalau kayak aku, aku ngerasa aku relax dan enjoy the moment ketika aku bisa ngelukis bareng teman-teman. Nah. Itu seru banget. Itu kayak pengalaman yang gak bisa diceritakan ya. Iya, iya. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Tapi kalau aku begitu bukan berarti kalian harus begitu. Jadi memang orang lain kalau memang lebih cocok sendiri di kamar atau misalnya di studionya, di meja, kayak gitu. Ya itu orang itu. Dan menurut aku ketika kita enjoy the moment, itu yang menurut aku meditasi. Sebenarnya relax ya. Enjoy the moment. Kita present. Kita ada di moment itu. Kita enggak, kayak tadi Pak Jay bilang, otak kita fokus di situ. Enggak kemana-mana. Enggak bercabang. Ya itu saya setuju sekali. Jadi yang sebetulnya enjoy itu bisa ditebakan. Kita merasakan. Dirasa. Jangan dipikir lagi. Tapi dirasa. Dirasa. Tentu dipikir, stress lagi nanti. Betul. Betul. Mungkin aku mau nambahin dikit. Jadi kalau misalnya untuk kita ke... ke relax itu tadi atau meditasi itu, memang kita harus sudah mengerti dulu. Kita mikir dulu. Proses dari awal kan kita namanya juga belajar. Kan kita mikir ya, pakai otak. Jadi memang itu memang harus dijalani dulu. Baru kita bisa relax. Kita tahu apa yang kita suka. Yang kayak gitu. Atau kah, apakah guratan kuas ke kertas itu enjoyable? Kayak gitu. Atau misalnya cat kenapa air yang basah dan dia blobor kemana-mana itu enjoyable atau enggak? Yang kayak gitu. Termasuk kalau bolong pun ya enjoy ya. Nah, iya. Terima kasih. Cici, saya enggak punya apa-apa ya. Dan maaf ini enggak pakai aquarel, tapi di print. Enggak maaf. Entah ya. Saya akan kirim ke alamat kamu. Ucapan terima kasih dari Jaya Superna Institute. Bahwa Jeremy Jonathan telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara Gelar Witara Jaya Superna Institute dengan tema melukis aquarel sebagai meditasi. Tepuk tangan untuk Jeremy. Terima kasih banyak Pak Jaya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya yang udah join.